Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dalam program ROSI menanggapi kericuhan yang sempat terjadi dalam laga final antara Indonesia versus Thailand. Erick protes pada perwakilan Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC yang turut menyaksikan pertandingan itu. Waktu itu kita sudah official pemain sudah benturan kedua kali kalau tidak salah. Ketika istilahnya ada prank-prankan gitu yang kita sudah terus Thailand menggolin jadi dua-dua berharap tinggal tujuh detik kalau tidak salah. Mereka kan memprovokasi kita lari ke bench kita. Itu menyalahi, itu menyalahi. Nah lalu ketika kita tiga-dua ya official kita juga mau ngelakuin yang sama. Oh apa, balas dendam. Ya gitu, jadi masing-masing terporifikasi walaupun Thailand duluan awalnya. Nah kita sudah leading tiga-dua yang saya pikirkan cuma saya takut ini pelatih official pemain sudah tidak fokus. Makanya saya putusin turun waktu itu, saya ingetin pemain untuk kembali fokus. Oke, sorry Pak Erick. Jadi Pak Erick turun itu karena kita sudah masukin goal lagi jadi tiga-dua dan kemudian kita juga selebrasi yang sedikit berlebihan. Disitulah Pak Erick turun. Saya turun untuk ngingetin lagi ke pemain untuk, kan saya bilang jempol, udah bagus, fokus, fokus. Dan saya balik ke bench untuk saya bicara, udah kalau kita percaya ya rejeki gak kemana, ada Allah saya bilang. Kan saya makin nunjuk ke atas. Dan terus saya juga bilang, udah sabar-sabar fokus, udah jangan terprovokasi, udah. Kita harus, tapi kita harus buktikan ya, ayo kita fight. Kalau kita ngeliat juga kan bayangkan ada goalkeeper mereka yang lari mau nunjuk pemain kita nomor 4, Komang. Itu kebayang gak kalau ketonjok? Dengan dia lari begitu kenceng. Manager kita aja kena tonjok tuh jatuh. Jadi ini bahaya ke dalam hati itu. Dan ini yang kita harus juga mulai jaga-jaga antisipasi. Pak Erick, bisa dibilang gak itu sebenarnya agak rusuh ya pertandingan kemarin? Saya rasa jelek ya, itu jelek. Makanya sebenarnya sebelum saya turun saya udah ke atas, ke box AFC. Untuk bilang, eh ini gimana? Udah hampir dua kali. Kalian ngapain gitu? Itu yang pakai dasi-dasi, pakai baju jas-jas biru. Saya bilang ya kalau begini terus ya bola Asia Tenggara akan tidak bagus.